Hilaria Dezuz, 73 tahun, meninggal dunia akibat menerima vaksin AstraZeneca di desa Lour, kecamatan Bobonaro. Putra almarhumah Carlito Dezuz Silva mendesak pemerintah harus tanggung jawab terhadap sang ibunya yang telah tiada akibat divaksin. Keluarga almarhumah juga tidak puas terhadap informasi yang telah beredar di media sosial bahwa Hilaria Dezuz meninggal bukan karena menerima vaksin AstraZeneca. Keluarga korban mendesak pemerintah untuk mematuhi perjanjiannya yang sudah diumumkan di Dewan Menteri di mana warga yang meninggal akibat menerima vaksin akan menerima subsidi 10 ribu dolar Amerika per orang. Kepala desa Lour, kecamatan Bobonaro Miguel Lopez Gomez mengaku pihaknya sudah menghentikan program vaksinasi di wilayah tersebut untuk meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan. Aparat desa itu juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap proses pemakaman almarhumah Hilaria Dezuz. Ditegaskan jika pemerintah tidak mematuhi janjinya maka pihak keluarga dan warga setempat akan melakukan aksi protes.